Pendekar Sakti Suling Puala bagian 13 Pemandangan yang menyentuh hati Pada pagi hari yang cerah, terdengar suara kicau burung di halaman istana bagian barat, tempat tinggal Lutai Kam Berselang sesaat, tampak Limen Ciu berjalan ke halaman itu lalu duduk di bawah sebuah pohon Sudah tujuh tahun lebih ia mengabdi pada Lutai Kam Hidupnya serba senang dan mewah, setiap hari pasti dikerumuni para dayang yang cantik-cantik Ada satu hal yang patut dipuji, yaitu selama tujuh tahun ini, ia sama sekali tidak pernah tidur bersama para dayang tersebut Selain sebagai wakil ketua Hiati HWE, Lutai Kam pun mengangkatnya sebagai kepala pengawal istana bagian barat ini Dalam tujuh tahun ini, Lutai Kam memang sangat mempercayainya Selama ini, pernahkah ia teringat pada anak istrinya? Tentu tidak, karena ia masih berambisi menjadi general Di saat ia sedang duduk di bawah pohon tiba-tiba melayang turun sesuatu dan atas pohon yang ternyata seekor anak burung Anak burung itu mencicit-cicit, dan tak lama kemudian induknya melayang turun Induk burung itu berusaha membawa anaknya, tapi tidak berhasil Maka ia mencicit-cicit, kelihatan gugup, panik dan cemas Sementara Liman Chiu terus memperhatikan induk burung itu, tiba-tiba induk burung itu memandangnya sambil mencicit-cicit dengan metel basah Sepertinya minta pertolongan kepada Liman Chiu Liman Chiu diam saja, tapi induk burung itu terus mencicit sambil memandangnya, dan air matanya pun meleleh Hati Liman Chiu tergerak menyaksikannya Ia bangkit berdiri lalu mendekati anak burung itu Induknya sama sekali tidak kabur, melainkan terus mencicit dengan air mati meleleh Engkau minta pertolongan kepadaku untuk membawa anakmu ke sarang di atas pohon tanya Liman Chiu sambil tersenyum Tentunya induk burung itu tidak bisa menjawab, cuma bisa mencicit Baiklah, Liman Chiu manggut-manggut Aku akan menolong anakmu Liman Chiu mengangkat anak burung itu, lalu melesat ke atas sekaligus menaruh anak burung itu ke dalam sarangnya Induk burung itu juga terbang ke atas, dan ketika melihat anaknya sudah ditaruh ke dalam sarang Ia mencicit seakan mengucapkan terima kasih kepada Liman Chiu Liman Chiu melayang turun, lalu duduk kembali di bawah pohon itu Apa yang disaksikannya itu membuat pikirannya terus melayang-layang Burung cuma merupakan hewan, namun begitu berperasaan dan penuh kasih sayang terhadap anaknya Berpikir sampai di situ, mendadak di pelupuk mece Liman Chiu muncul wajah putrinya Yang kemudian berubah menjadi wajah Tio Hang Hoa, isternya Haaah Liman Chiu tersentak kemudian bergurnam Anakku, istriku, di saat itulah ateringat kepada anak istrinya Pada waktu bersamaan terdengar suara langkah yang amat ringan Ia segera menoleh, dilihatnya seorang gadis cantik dan lemah lembut berusia enam belasan Siapa gadis itu? Tidak lain adalah Luwisan, putri angkat Lu Taikam Paman Chiu panggil gadis itu sambil tersenyum Kenapa Paman Chiu melamun di situ? Aku sedang menikmati pagi yang indah ini Sahut Liman Chiu lalu bertanya Masih pagi kok sudah bangun? Sekarang sudah tidak pagi lagi, kan sahut Luwisan lalu duduk di sisinya Paman Chiu sudah berapa tahun Paman berada di sini? Tujuh tahun lebih, dalam tujuh tahun ini Apakah Paman tercekam oleh suatu perasaan tanya Luwisan mendadak? Perasaan apa tanya Liman Chiu dengan rasa heran? Tahukah Paman aku sudah berusia berapa sekarang Luwisan menatapnya dalam-dalam? Kalau tidak salah sudah enam belas, berarti putri Paman pun sudah berusia enam belas, ujar Luwisan Paman tidak pernah memikirkannya Aku, wajah Liman Chiu agak memucat Paman sama sekali tidak memikirkan anak istri Luwisan mengerutkan kening Selama tujuh tahun ini, aku memang tidak pernah memikirkan mereka Namun, lanjut Liman Chiu sambil memandang ke atas pohon Tadi ada seekor anak burung jatuh, induknya tidak bisa membawanya kembali ke sarang Sehingga terus-menerus mencicit dan memandangku dengan mata basah Oh Luwisan tertegun di mana anak burung itu sekarang telah ku kembalikan ke dalam sarangnya Liman Chiu memberitahukan Kalau begitu, Luwisan menatapnya dalam-dalam Paman Chiu masih mempunyai rasa kasihan Tapi kenapa bisa melupakan anak istri setelah aku menyaksikan kejadian itu Tiba-tiba wajah anak istriku muncul di pelupuk mataku Sehingga membuat hatiku tersentak Karena itu, Paman Chiu teringat kepada anak istri, kan? Betul, Liman Chiu manggut-manggut sambil menghela nafas panjang Kejadian itu membuat hatiku tergerak Sebab kejadian itu sungguh menyentuh hatiku Paman Chiu Luwisan menarik nafas Burung merupakan hewan, namun mempunyai perasaan dan kasih sayang Sedangkan Paman Chiu adalah manusia Tapi malah bisa melupakan anak istri omong kasar dikit Paman Chiu masih tidak dapat menyamai hewan Benar, Liman Chiu mengangguk mengakuinya Aku memang lebih kejam dari binatang Paman Chiu Luwisan tersenyum Sesungguhnya Paman Chiu bukan orang jahat Yang tak berperasaan maupun kasih sayang Hanya saja, semua itu tertutup oleh ambisi Paman Tidak salah, Liman Chiu menghela nafas panjang Aku memang terlampau berambisi Dan itu dikarenakan, dikarenakan apa rasa dingki Oh yaa, Liman Chiu menghela nafas panjang lagi Kini kau merasa malu sekali kepada anak istriku Dan mereka pasti tak akan sudi memaafkanku Itu tidak perlu dicemaskan Ujar Luwisan sungguh-sungguh Aku yakin mereka pasti bersedia memaafkan Paman Kenapa engkau begitu yakin Karena biar bagaimanapun Mereka tetap sebagai anak istri Paman Kalau Paman sudah sadar akan kesalahan itu Dan mau mohon maaf Mereka pun pasti akan memaafkan Paman Percayalah Liman Chiu manggut-manggut Dan wajahnya tampak agak cerah Ada benarnya juga apa yang kau katakan Haha terdengar suara tawa Dan kemudian muncul luta ikam San-san, ternyata engkau berada di sini Ayah kira engkau pergi secara diam-diam Ayah Luwisan tersenium Bagaimana mungkin aku akan pergi secara diam-diam Kalau mau pergi berjalan-jalan Aku pasti memberitahukan kepada ayah Hahaha luta ikam tertawa gembira Engkau memang anak baik Ayah sungguh senang sekali ayah Tanya Luwisan mendadak Bolehkah aku pergi merantau apa luta ikam tertegun Engkau ingin pergi merantau ya Luwisan mengangguk sekali Kius memberitahukan Ayah, aku merasa jemut terkurung di dalam istana Hahaha luta ikam tertawa gelap Siapa bilang engkau terkurung di dalam istana Buktinya aku tidak boleh pergi kemana-mana Nah, bukankah diriku bagaikan seekor burung di dalam sang karma Sebut Luwisan cemberut San-san luta ikam menatapnya dalam-dalam Jadi engkau sudah mengambil keputusan untuk pergi merantau ya Ayah, Luwisan mengangguk dan menambahkan Aku harus mencari pengalaman di luar Kalau tidak, aku cuma merupakan gadis pingitan Begini saja, ujar lu taikam serius Nanti malam setelah Ayah pulang Kita bicarakan lagi Ayah, sekarang saja membicarakannya Desak Luwisan nanti malam saja Jangan membantah Sebab Ayah harus memikirkan tentang keinginanmu itu Malam nanti kita membicarakannya Sekaligus Ayah akan memberikan keputusan Tegas lu taikam Ya, Ayah, Luwisan mengangguk Engkau memang anak yang baik Ayah merasa puas dan bangga Ujar lu taikam sambil tertawa gembira Kemudian memandang Lumencius Raya berpesan Nanti malam kita akan pergi sebentar Ya, Luwkongkong Sahut Lumencius sambil memberi hormat Kalian bercakap-cakap lah lu taikam memandang mereka Aku akan pergi menghadap Kaisar San-san, nanti malam setelah Ayah pulang Kita akan membicarakan tentanyak niatmu itu Ya, Ayah, Luwisan mengangguk Lu taikam melangkah pergi Luwisan memandang bunggungnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Ayahku sudah berusia lanjut Tapi masih belum mau pensiun untuk hidup tenang Sebaliknya malah terus bergelut dengan politik kerajaan Luwisan menghela nafas panjang San-san Lumencius tersenium Ayahmu sebagai kepala taikam di istana Sudah barang tentu tidak terlepas dan kancah politik A-a-a-a Luwisan menghela nafas lagi Untuk apa itu? Bukankah lebih baik hidup tenang dan damai saja pikiran orang berbeda? Ucapan tersebut justru membuat Lumencius tersentak sendiri Karena ambisi maka ia meninggalkan anak istri Paman Ciu Luwisan memandangnya seraya bertanya Apakah kini Paman sudah berniat pulang untuk menemui anak istri itu? Masih tetap akan mengabdi kepada Ayahku San-san Lumencius Memandangnya dan bertanya dengan suara rendah Bagaimana San-san menurutku Paman harus segera pulang menengok anak istri nih? Selama tujuh tahun ini, aku yakin mereka pasti menderita sekali Mungkin juga istri Paman sudah tiada Kenapa engkau mengatakan begitu aja Lumencius tampak memelas? Suatu penderitaan dan tekanan batin Akan menyebabkan kematian Sahut Luwisan namun juga tergantung dari ketabahan dan pikiran Benar, Lumencius manggut-manggut dan melanjutkan Mudah-mudahan istriku tidak akan terjadi apa-apa Begitu pula putriku itu Paman Ciu Ujar Luwisan biar bagaimanapun Paman harus segera pulang menengok anak istri Jangan membuat dosa yang akan menimbulkan karma buruk San-san Lumencius menatapnya dengan penuh rasa heran Engkau paham akan dosa dan karma Paham, Luwisan mengangguk Karena aku sering membaca buku Maka aku tahu tentang dosa dan karma Ah-ah-ah-ah, ayahku Tidak akan terlepas dan karma buruk Ha-ah wajah Lumencius memucat Dan seketika teringat pula akan semua wajangan-wajangan Tai Li Loceng, gurunya Aku, aku memang telah berdosa Karena meninggalkan anak istri Kalau Paman sudah tahu dosa Haruslah segera bertobat Ujar Luwisan dan menambahkan Siapa yang mau bertobat Tentu dapat meringankan dosanya pula San-san mendadak Lumencius memegang bahunya Terima kasih atas semua petunjukmu Paman Ciu Luwisan tersenyum Oh ya Paman sering pergi bersama ayahku Sebetulnya pergi mengurusi apa tentunya urusan kerajaan Sahut Lumencius singkat Sebab Lu Taikam telah berpesan padanya Tidak boleh memberitahukan kepada Luwisan Mengenai kegiatan mereka Oh oh Luwisan manggut-manggut Paman Ciu, apakah ayahku akan memperbolahkan Aku pergi merantau Kelihatannya ayahmu memperbolahkan Oh wajah Luwisan tampak berseri Syukurlah kalau begitu di dalam markas siatih HWE Tampak Lu Taikam dan Lumencius duduk di ruang depan Mereka berdua mengenakan jubah merah Namun tidak memakai topeng lagi Sebab para anggota telah bersumpah Tidak akan membocorkan identitas ketua maupun wakil ketua mereka Lapor kepada ketua dan wakil ketua ujar salah seorang anggota sambil memberi hormat Belum lama ini dalam rimba perselatan telah muncul Giyok Xiao Xin Hiap Ketika kami ingin turun tangan membunuh Ketua ucap orang itu dan segera mundur ke tempat ia berdiri tadi Masih ada lagi yang mau melapor Tanya Lu Taikam Ada ketua sahut seseorang sambil maju sekaligus memberi hormat Beberapa hari lalu kami pergi hendak membunuh Tantian Song Pembesar di kota Kengciu Namun ada dua gadis di sana Salah satu gadis itu melawan kami Kalian berhasil membunuh gadis itu Kami tidak berhasil membunuhnya Sebab dia berkepandaian tinggi dan memiliki sebilah pedang pusaka Oh? Lalu bagaimana kalian kami terpaksa kabur Siapa kedua gadis itu Gadis yang melawan kami adalah Hang Huang Li Hiap Sedangkan yang satu lagi adalah Kim Xiao Xin Chu Betapa terkejutnya Li Men Chiu ketika mendengar ucapan itu Hang Huang Li Hiap? Hang Huang Po Hiam? Pedang pusaka burung foniks? Itu adalah kepunyaan Tio Hang Hoa, istrinya Apakah gadis yang mengaku Hang Huang Li Hiap itu Li Ailing, putrinya? Pikir Li Men Chiu dengan wajah berubah tak menentu HMM dengus Lutai Kam dingin sambil mengibaskan tangannya Orang itu segera kembali ke tempatnya Sedangkan Lutai Kam berseru Ga Chong Heng Ya, ketua, ga Chong Heng langsung menghadap Orang tersebut adalah kepala para anggota Hiati HWE Ada perintah apa untuk kuengkau harus mengatur beberapa orang untuk membunuh Tan Tiam Song Hang Huang Li Hiap, Kim Xiao Xin Chu dan Giyok Xiao Xin Hiap Ya, ga Chong Heng memberi hormat Ku terima perintah ketua dan pasti ku laksanakan dengan baik Bagus Lutai Kam menganggut-manggut Kemudian memandang Li Men Chiu seraya berkata Aku mau kembali ke istana Engkau tetap di sini mengatur semua itu Ya lu kongkong Sahut Li Men Chiu sambil memberi hormat Lutai Kam melesat pergi Kemudian Li Men Chiu berunding dengan Gok Chong Heng Malam belum begitu larut Luhi San duduk di halaman istana menunggu Lutai Kam pulang Mendadak berkelebat sosok bayangan ke badapannya Dan terdengar pula suara teguran San San, kenapa engkau belum tidur? Sosok bayangan itu ternyata Lutai Kam Aku menunggu ayah pulang Sahut Luhi San sambil tersenyum Bukankah tadi pagi ayah telah berjanji? Hahaha Lutai Kam tertawa gelap Ayah ingat itu Mari ikut tayah ke kamar Luhi San mengikuti Lutai Kam ke kamar Lalu duduk berhadapan di kamar Lutai Kam yang serba mewah San San Lutai Kam menatapnya tajam seraya bertanya Betulkah engkau telah mengambil keputusan pasti untuk pergi merantau? Betul, ayah Engkau harus tahu bahwa di dalam rimba persilatan penuh bahaya Bahkan juga banyak penjahat Aku bisa menjaga diri Ayah, ayah kau Kepandayanmu sudah tinggi Namun, Lutai Kam menghela nafas panjang Banyak orang licik dalam merimba persilatan Ayah khawatir engkau akan terjebak royeh kelicikan mereka Ayah Luhi San tersenyum Aku bukan anak kecil lagi Sebab usiaku sudah 16 Tentunya dapat membedakan orang jahat dan orang baik Ayah tidak usah mengkhawatirkan itu San San Lutai Kam menatapnya dengan penuh kasih sayang Mungkin engkau tahu Aku bukan ayah kandungmu Aku tahu Ayah Luhi San mengangguk dan melanjutkan Tapi aku telah menganggap ayah sebagai ayah kandung Bagus Hahaha Lutai Kam tertawa gembira Tidak sia-sia ayah membesarkanmu Lagi pula ayah pun telah menganggapmu sebagai anak kandung Terima kasih Ayah Luhi San tersenyum dan bertanya Ayah, bolahkah ku tahu margaku Margamu siya Lutai Kam memberitahukan Siapa kedua orang tua kandung ku tanya Luhi San lagi San San Lutai Kam menggelengkan kepala Ayah sama sekali tidak tahu tentang itu Kalau ayah tahu, pasti memberitahukan Ayah Luhi San memandangnya sambil tersenyum Ayah tidak akan melarangku pergi merantau Kan engkau sudah besar Maka ayah tidak bisa mengekang kebebasanmu Sahut Lutai Kam sungguh-sungguh Tapi engkau harus berhati-hati di perantauan Jangan gampang terpincuk oleh ketampanan ya Ayah wajah Luhi San agak kemerah-merahan Oh ya, ayah akan menghadiahkan kepadamu sebilah pedang pusaka Lutai Kam memberitahukan Juga akan memberimu uang perak dan emas sebagai bekalmu Terima kasih, ayah Ucap Luhi San Girang Oh ya, pedang pusaka apa itu? Ayah itu adalah pedang pusaka dalam istana Yaitu Hong Kong Pokiam Lutai Kam memberitahukan Maka engkau harus menjaganya baik-baik Jangan sampai hilang Hong Kong Pokiam Pedang pusaka cahaya dingin tidak salah Lutai Kam manggut-manggut Pedang pusaka itu sangat ampuh Dapat memotong besi dan lain sebagainya Bahkan juga memancarkan cahaya dingin Terima kasih, ayah Luhi San Girang bukan main Oh ya Lutai Kam teringat sesuatu Kemudian memberikannya sebuah medali emas Yang berukiran sepasang naga San San, ini adalah tanda pengenalku Apabila engkau membutuhkan bantuan atau uang Kemui saja pembesar setempat dan perlihatkan medali ini Pembesar yang manapun pasti akan membantumu Oh wajah Luhi San berseri Ia menyimpan medali itu ke dalam bajunya Terima kasih, ayah San San Tanya Lutai Kam Kapan engkau berangkat besok pagi? Jawab Luhi San Baiklah Lutai Kam menggut-manggut dan herpesan Engkau harus berhati-hati dalam perantauanmu Jangan menimbulkan masalah ya, ayah Luhi San mengangguk Dan Lutai Kam berpesan lagi Terhadap siapapun Engkau tidak boleh membocorkan identitasmu Kenapa? Sebab ayah banyak musuh di luar Lutai Kam memberitahukan Apabila engkau membocorkan identitasmu Berarti dirimu dalam bahaya Engkau harus ingat itu ya Ayah Luhi San mengangguk dan bertanya Kenapa ayah banyak musuh di luar San San Lutai Kam Tersenyum Ayah sebagai kepala Taikam di istana Maka sudah pasti harus menjaga Kaisar Siapa yang berani memberontak Pasti ayah bunuh Karena itu, ayah banyak musuh Ayah sudah tua Luhi San menggeleng-gelengkan kepala Kenapa tidak mau hidup tenang dan damai Hahahaha Lutai Kam tertawa Engkau tidak akan mengerti Maka tidak usah banyak bertanya dan menasihati ayah Tapi, Luhi San menghela nafas Suatu perbuatan jahat Pasti akan menimbulkan karma buruk Aku khawatir Jangan khawatir Lutai Kam tersenyum Ayah tidak gampang dibunuh orang Engkau boleh tenang tentang itu Luhi San diam Lutai Kam menatapnya sambil tersenyum lembut dan berkata San San, sudah larut malam Engkau boleh pergi tidur Sebab besok pagi engkau akan pergi merantau Ya, ayah Luhi San meninggalkan kamar ayahnya menuju kamarnya Kemudian ia tersenyum gembira Karena besok pagi akan pergi merantau Sementara Lutai Kam menuju ruang khusus Ia duduk di situ menunggu Limen Chiu pulang Berselang beberapa saat kemudian Tampak Limen Chiu melangkah ke ruang itu Luh Kongkong panggil Limen Chiu sambil memberi hormat Duduklah sahut Lutai Kam Terima kasih Luh Kongkong ucap Limen Chiu lalu duduk di sisinya Bagaimana engkau mengatur itu tanya Lutai Kam sambil menatapnya Apakah semua itu sudah kau atur bersama Gak Chong Heng sudah? Luh Kongkong, jawab Limen Chiu memberitahukan Beberapa orang akan berangkat ke kota Keng Chiu untuk membunuh Tantiam Song Belasan orang akan pergi membunuh Hang Hwang Li Hiap Kim Siaw Sian Chu dan Giok Siaw Sian Hiap yang berani menentang perkumpulan kita Bagus, bagus Hahaha Lutai Kam tertawa gelap Oh ya, besok pagi San San akan pergi merantau Luh Kongkong mengijankannya Dia sudah besar Memang tidak baik terus jam di istana Dan pada dia pergi secara diam-diam Bukankah lebih baik aku mengijankannya betul Luh Kongkong? Main Chiu ya, Luh Kongkong Besok setelah San San pergi Engkau harus ke markas untuk membenitahukan Gak Chong Heng Bahwa putriku pergi merantau Maka para anggota dilarang mengganggu gadis yang membawa Han Kongkong Poh Kiam Ya, Luh Kongkong, Limen Chiu mengangguk Oh ya, bukankah Han Kongkong Poh Kiam itu pedang pusaka istana betul? Luh Taika menggut-menggut dan memberitahukan Kaisar telah memberikan pedang pusaka itu kepadaku Jadi ku hadiahkan pada San San Luh Kongkong, Limen Chiu tersenyum Sungguh beruntung San San memperoleh dia pedang pusaka itu Dia putriku Maka aku harus menaruh perhatian khusus kepadanya Ujar Luh Taikam sambil tertawa dan menambahkan Entah siapa yang beruntung menjadi jodohnya Hahaha Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton